Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fattasha Ulyasuyono dengan NIM 2005-121-4076 Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah internet dunia dan Indonesia Hal-hal yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, sejarah internet dunia serta runtutannya Yang kedua, sejarah masuk internet di Indonesia Yang ketiga, penyedia internet di Indonesia era 1994 Yang keempat, warung internet atau warnet Yang kelima, manfaat internet Kemudian yang terakhir adalah aplikasi internet Nah, langsung saja, happy watching! Sejarah internet dimulai pada 1969 Saat itu, Departemen Pekanah Amerika-US Darpat Defense Advanced Research Project Agency Melutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer Sehingga membentuk jaringan organik Program desain ini dikenal dengan nama ARPANET Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer Dengan komputer yang lainnya Keberhasilan yang bukan antar komputer ini Yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan menuntuk sebuah seringnya Pada awalnya, ditemukan internet Mereka mendemonstrasikan gunakan software dan hardware berbasis Linux Yang merupakan jika bakal diciptanya Linux Tujuan awal diciptakan internet Oleh Departemen Pekanah Amerika Serikat Atau Windows Departemen of Defense Merupakan proyek melita-rumpit membuat sistem jaringan Komputer yang terletak pada daerah-daerah kita Untuk menanggulani kalau suatu waktu terjadi serangan niflir Dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat Tujuannya adalah jika suatu waktu terjadi perang Tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk mengajurkan musuh Pada awal-awal ditemukannya internet ARPANET hanya bisa membuka 4 situs saja Yaitu Stanford University of California Research Institute University of Utah Dan Santa Barbara Yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 Yang secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET Pada bulan Oktober 1972 Tak lama setelah itu Proyek ini diliri oleh berbagai universitas di negara tersebut Sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat Yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya Banyaknya permintaan yang menunggu mengembangkan internet Dan akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua Yaitu ARPANET dan MELNET ARPANET fokus menangani militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain Sedangkan MELNET fokus menurusi keperluan militer Dan keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal Dengan nama DARPA INTERNET Yang kemudian sekarang dikenal dengan nama INTERNET Berikut adalah runtutan sejarah internet Secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa bahasa berikut ini Yang pertama, pada tahun 1950-an Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPAN Perintis sebuah sistem jaringan ARPANET ARPANET merupakan jikal bakal terbentuknya internet Kemudian pada tahun 1980-an Internet mulai digunakan secara terbatas Untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat Kemudian protokol standar TCPIP mulai dipublikasikan keumum pada tahun 1982 Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan Kemudian National Science Foundation Network atau NSVNET Dibangun pada tahun 1986 Dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan SFNIT ARPANET dibubarkan pada tahun 1990 Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks Namun pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis menunjukkan yaitu WWW atau World Wide Web Mulai dikembangkan oleh CERN Kemudian pada tahun 1993, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain Kemudian sekitar tahun 1994, internet melalui digunakan di Indonesia Kemudian akan dibahas tentang sejarah masuk internet di Indonesia Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990an Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan kehidupannya tool Dimana semangat kekeluargaan, gotong, royong, dan kerjasama sangat-hangat dan terasa diantara para orang lainnya Jigit berbeda dengan suasana internet di Indonesia Pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual dengan belajar aktivitasnya Utama yang melibatkan perdagangan internet RMS Ibrahim, Adi Sumaroto, Suryanu, Mohamad Issam, Hutu, Robbani Subdiyato, Jerman Siregar, Adi Ibraianto, dan Ando Leburgo Merupakan beberapa nama nama legendaris yang tercatat di dalam sejarah internet awal Indonesia Di tahun 1992-1964 Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia Kemudian, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di Amatya Radio Khususnya di Amatya Radio Park, ALC, di ITB pada tahun 1986 Merupakan pesawat Transliver HF SSB Kimboot di S430 milik Haria Sudirap Ratna Dengan komputer merek Apple II milik Onowi Purbo Sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudirap Ratna, J. Sandra Pramudito, Suryana Adi Sumaroto, bersama Ono Leburgo Berguru pada senior radio amatir seperti Robby Subiako, Irma Zaini, D-Benz 40M Robby Subiako merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia Dan khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah di CPIP Teknologi paket radio di CPIP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB Yang kemudian menjadi tumpuan pakulipan NET di tahun 1992-1994 Robby Subiako menjadi koordinator IP pertama dari AMPR NET atau Amatir Package Radio Network Yang di internet dikenal dengan domain MPR, ORG, dan IP44132 Sejak tahun 2000, MPR NET di Indonesia dikoordinir oleh Ono We Purbo Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari Dan dikoordinasi melalui mailing list orari Seperti orari-news-yahoo-group.com Di tahun 1986-1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia Robby Subiako merupakan pionier di kalangan pelaku radio amatir Indonesia Yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS Yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar Kemudian kita akan membahas penyedia internet di Indonesia era 1994 Internet Service Provider atau ISP Merupakan penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia Itu adalah IPTECnet Yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994 Pada tahun yang sama muncul pola PT Indo Internet atau Indonet Yang dikomandai secara pelaruh waktu oleh Sanjaya Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia Yang mendapat bisensi dari PT Lintas Arta Setelah itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia Mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai yakup oleh Indonet Kemudian ada warung internet atau warna Yang jelas tidak ditetahui siapa yang pertama kali memulai menginapkan layanan warung internet ini di Indonesia Tapi bisa dilihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996-1968 Beberapa toko dalam perkembangan warnet Sebut saja salah satunya adalah wasantara dari PT POS Indonesia Pada 1997-1998 Awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya Mereka menyawakan komputernya tersebut kepada orang-orang Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau warring Tapi akhirnya sebutan warnetlah yang digunakan masyarakat Sampai akhirnya pada 25 Mei 2000 Dintuklah asosiasi warnet Indonesia lewat pertemuan dan mutfakas yang digulai dikantap di India Asosiasi warnet Indonesia disini menjadi awaring yang diketuai oleh Rudy Rusdia Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktifis Pada 2001, ketuanya diganti menjadi Dibit MS, Wisa, FGRD, dan Atulat Koro Ketua umum yang lama yaitu Rudy Rusdia mendirikan organisasi baru Yang bernama Asosiasi Bersama Warnet Komunitas Relatikan Atau APW Komisar atau APW Bersama APW Sawa, BR Masno Ibrus, Hami Sumapun, dan Adi Shah APW bersifat komersial Bisnis, warnet, dan pengusaha sedangkan awari hanya komunitas warnet saja Kemudian, ada manfaat internet Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global Sarana internet tidak mengenai batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab Yaitu, yang pertama adalah internet merupakan sarana komunikasi murah Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha Keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensel Yang terakhir adalah jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas Yang terakhir, ada aplikasi internet Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting Aplikasi tersebut adalah sebagi berikut Yang pertama ada research sharing Kemudian, sharing file, data maupun program Sharing device seperti CD drive, hard disk maupun printer Kemudian ada email atau electronic mail Kemudian ada World Wide Web atau WWW Kemudian ada File Transfer Protocol, FTP Juga bisa dilakukan chat Kemudian ada WAP atau Wallace Application Protocol Ada VOIP, yaitu Voice Over Internet Protocol Kemudian ada Teleconference Dan niat lain ada Amal Yolies Dan di dunia masih banyak lagi aplikasi internet yang lain Nah itu tadi, pembahasan tentang sejarah yang pernah di dunia dan di Indonesia Semoga bermanfaat Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching